. Belum masuk kawasan tempat pembuangan akhir parit enam bau masam tak sedang langsung tercium menusuk hidung meskipun mengenakan masker. Dari kejauhan sudah nampak menggunung tumpukan sampah berwarna-warni, semakin mendekat gunungan sampah bau semerbat tak sedap semakin menusuk hidung. Mobil mini truk berwarna pink dari berbagai kelurahan hilir mudik menurunkan sampah. Baik sampah potongan pohon hingga sampah sayuran yang berair. Walau banyak orang yang menjauhi bau busuk sampah itu, tapi bagi beberapa pemulung yang mengais sampah dekat tumpukan sampah itu justru memiliki nilai ekonomi. Terlihat ada 10 pemulung yang menyerbu setiap kali mobil truk pink menurunkan sampah, menggunakan sepatu boots dan kail besi mengais-ngais sampah yang masih dapat diambil. Seperti Didi pemulung di kawasan TPA Parit 6 itu sudah 30 tahun terakhir mencari sampah plastik dari tumpukan sampah itu. Aktivitas Didi pun dimulai untuk mengais sampah. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, usai dirinya menyapu jalanan di kota Pangkal Pinat. Didi mulai bersiap untuk mengais rezeki dengan memungut sampah yang bisa didaur ulang hasil kiriman dari berbagai wilayah di kota Pangkal Pinat. Tak perlu berbaju rapi, tak usah juga menggunakan parfum sebab dirasanya akan percuma. Bau menyengat sampah nampaknya sudah kebal bagi penciuman Didi dan pemulung lainnya di TPA Parit 6. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Didi dan ratusan beberapa pemulung lainnya mulai menantikan kedatangan truk-truk pengangkut sampah. Sampah yang diturunkan di area TPA Parit 6 langsung mereka serbu untuk mencari barang-barang yang bisa didaur ulang. Kata Didi, uang hasil mengulung itulah yang ia gunakan untuk menyekolahkan kedua anaknya dan amakan sehari-hari bersama keluarga. Pak Didi, sudah berapa lama jadi mulung di TPA Kota Parit? Mulai ya, umur bergawi itulah. 30 lebih tahun? Biasa apa yang dicari di TPA? Plastik. Terus? Betul-betul. Nanti dijual kemana? Jual ke tempat yang runtuh. Sekali dijual berapa? Dapatlah, sekitar 500 ribu. Kadang-kadang barangkan murah, kardus. 500 ribu itu dijual berapa ini, Pak? Seminggu atau berapa ini? Seminggu. Seminggu baru dapat 500 ribu itu. Dari jam berapa, Pak, di sini, Pak? Kadang-kadang tentu lah, kadang-kadang aja 11. Pulang, ini kan anak pulang lah. Dari pagi. Dari pagi, Pak. Pak, TPA ini kan terkenal dengan bau yang nyengat banget, Pak. Oh, ini lah bau. Lah biasa, Pak Didi? Lah terbiasa dengan bau. Lah terbiasa. Lah ada bau-bau lagi jadi, Pak. Lah terbiasa. Kalau orang yang nganuk tuh, silakan yang di luar bau. Kalau ngapain ini dah, ada bau-bau lagi lah. Lah ada bau lagi, Pak. Siap, siap.